Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gulali apa kabar semuanya ketemu lagi di channel gulali gadget dan kali ini di pantai masih ada prangkat audio lagi nih guys nih masih dari ZNT ini saya beli di shopee waktu di flash sale 2012 dan maaf nih baru sempet review di bulan Januari 2020 jadi udah hampir sebulan ini guys bisa beli di shopee dan masih flash sale ini selernya dari luar negeri ya guys ini dari Cina untuk shipping sekitar satu minggu sampai 10 hari ini udah sampai ikhling sewu Lampung Oke guys kita bongkar dulu untuk ZNT Soundbuzz Plus ini dia ZNT Soundbuzz Plus ini masih packing red guys ya kemudian kartu garansinya ada di luar ini kartu garansi dari ZNT make the world a little better Oke dibaliknya ada percayaan untuk warnanya dan ada barcode untuk download mungkin guys ya atau mengunjungi situs dari ZNT karena adalah video ini saya beli waktu masih flash sale di shopee itu harganya 370.000 dan digabung dengan beberapa voucher dan lain-lain sehingga bersih saya bisa mendapatkan dengan harga kalau nggak salah 330.000an saja karena ada diskon 4.000.000 kalau masalah waktu itu plus free ongkir oke dan lucky draw nya saya belum beruntung saya nggak dapat waktu itu lucky draw nya adalah speaker bulat dari ZNT model terbaru Oke kita taruh dulu untuk kartu garansi ZNT berikutnya ini dia box dari ZNT Soundbuzz Plus Oke ini tampilan bagian depan ada tulisan ZNT di pojok kiri atas dan ada gambar produknya keren guys ya warna hitam di sebelah kiri ada tulisan ZNT Soundbuzz Plus di sebelah atas ada alamat webnya berikutnya berikut dengan barcode di sebelah kanan juga tulisannya ZNT shopee bus plus di bagian bawah ini alamat website juga sama berikutnya barcode ya di bagian belakang ada keterangan ikon ikon fitur dari ZNT Soundbuzz Plus produk parameter untuk model ini ZNT Soundbuzz Plus versi Bluetooth nya itu 50 impedansi 32 distortion degree 0,5% frekuensi 20hz dengan 20 kHz connection ring ini sekitar 1km untuk info voltage ini 3,7.1 ampere appearance material terhasil rubber aluminum jadi ini gabungin 3 bahan ya guys resin rubber dan aluminium bloy kemudian horn ini kurang lebih diameternya 6 mili hi-fi stereo bateri ini untuk headset 50 mili ampere dan kabin 3000 mAh jadi untuk headsetnya earbudnya itu baterainya 50 mili ampere dan untuk housingnya untuk docking charger nya itu baterainya ada 3000 mAh jadi ini bisa digunakan untuk apa ya fitur powerbank aja nih guys karena baterainya bahan nyamain dengan powerbank nyamain dengan handphone Oke karakteristik ada bluetooth versi nya 50 waterproof IPX7 binaural call kemudian HD stereo top time up to four to five hours jadi untuk top time ini bisa empat sampai lima jam dan musik playback itu sama four to five hours bisa sampai dengan empat sampai lima jam untuk waktu play musiknya stay fit kemudian automatic pair Oke ini dia ZNT sound bass plus ini ada instruction manual Oke ini dia ZNT sound bass plus ini ada instruction manual kemudian disini aksesoris aksesoris box ZNT sound bass plus nya kemudian disini aksesoris aksesoris box ZNT kabel charging ini micro USB kemudian ada OTG bisa untuk charging guys ya karena disini untuk menyambungkan ke sini bisa untuk fungsi powerbank nanti kita coba ya guys oke ketinggalan ada earbud karetnya jadi ini untuk cadangan ini untuk cadangan ini dapat 6 kecil agak besar sampai yang paling besar 212-2019 oke guys yang ada di dalam box ZNT sound bass plus ada instruction manual ada aksesoris box berupa kabel charging micro USB kemudian ada kabel charging micro USB kemudian ada karet earbud berikutnya ada OTG to USB kemudian ada ZNT sound bass plus ini dia ZNT sound bass plus warna hitam maka tulisan ZNT dan dilindungi dengan shield plastik saya buka dulu yang bawah juga sama oke ini dia ZNT sound bass plus ini dimensinya nggak terang besar ya guys cuma kalau dibandingkan dengan earbud 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 wireless sejenis ya ini otomatis lebih besar karena memang baterainya 3000 mAh ini kalau kita bandingkan dengan yang DJ ini dua kali dari DJ kalau dari ketebalan sih sama guys ya rata-rata cuma untuk lebarnya dia dua kali lipat dari DJ wajar karena memang baterainya lebih besar 3000 mAh ini dia ini dia untuk ZNT sound bass plus ada penesan ZNT dan logo ZNT kemudian di bagian depan ini ada micro USB untuk charging maupun dan juga sekaligus untuk output ke fungsi powerbank ya guys bisa menggunakan kabel USB kemudian ada 4 indikator lampu indikator berikutnya di sebelah kiri polos sebelah kanan juga polos di atas ada engsel karena nanti ini bisa dibuka kemudian di bagian belakang model nama ZNT sound bass plus headset kapasiti 50 mAh charging case kapasiti 3000 mAh dan desain it by ZNT mid-in China ini dia cukup simpel dan kayaknya sih enak dibawa-bawa guys ya tidak terlalu berat meskipun 3000 mAh kita buka saja seperti apa ZNT sound bass plus tada ini dia ini mentok kayak gini ya guys jadi ini sudah ada bentuk nggak bisa bukan ini dia terlihat lebih mewah guys ya oke ada right and left oke Wow kita buka ini dia ternyata lebih besar guys lebih besar daripada yang wireless earbud sejenis ini lebih besar ini seperti biasa ada konektor untuk chargingnya ini yang kanan dan ini untuk yang kiri ketika ini nggak sangat sentuh ini juga sudah hidup langsung hidup lampunya ini left dan right kita taruh dulu ini dia ZNT sound bass plus ini lumayan besar ya guys hampir sama dengan ibu jari saya dan memang lampunya ini keren banget guys warna biru atau hijau nih ya pokoknya ada border di tombolnya itu lampu geduk-geduk ini untuk earbudnya kalau dilihat kalau dilihat dari bodinya memang ini cukup gede guys ya cukup gede dan ini ada karet earbudnya biasanya seperti ini coba kita bandingkan dengan DJ kalau DJ ini jadi memang lebih besar ZNT sound bass plus kalau DJ kan bulat panjang ini guys ya kalau ZNT ini bentuknya kayak apa ya kayak siput ya seperti siput kekeong kalau PC tegas oke langsung kita coba guys ya untuk mendengarkan musik kira-kira dengan harga budget 400k kalau harga normal ini 900-an bisa 800-900 ini flash sale kemarin cuma 390.000 kita coba hubungkan dengan handphone dari instruksi yang saya baca di manual user untuk menghidupkan kita sentuh sekitar tiga detik oke maka akan menyala lampu kanan dan kiri ini kanan dan kiri kalau sudah terhubung seperti ini sudah terhubung seperti ini ini lagi proses menyambung ini sudah terhubung ini lampunya beda lagi nyalanya jadi slow nyala mati nyala kemudian mati dia bareng live dan rednya tuh bareng nyala dan matinya ini sudah terkoneksi kita coba play dan kita coba tes seperti apa suara dari ZNT sound bass plus Oke guys ini dia ZNT sound bass plus ini nanti akan saya tes untuk mendengarkan musik dan saya pakai di telinga Apakah lebih nyaman atau seperti apa experience nya karena kalau dilihat dari bentuknya ini 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 beda guys ya kalau merek sejenis tc ini sama hidup wireless dia lebih kecil dan bentuknya itu mudah panjang kemudian untuk desain ininya pun dia simpel seperti ini nih hampir sama dengan yang Redmi Airbots kalau yang ZNT dia lebih besar dia lebih besar lebih tebal dan bentuknya seperti ini jadi kalau dilihat itu seperti keong kayak siput pakai jamur ya dan untuk earbud disininya nih kalau yang kicinya itu lebih besar itu lebih besar untuk diameter yang masuk ke telinga kalau yang ZNT itu lebih kecil selama saya pakai kicye ini kalau saya buat aktivitas buat perjalan dan lain-lain itu kadang sering dengan sendirinya dia longgar dan jatuh tapi kalau ini kayaknya sih ini lebih lebih safety karena kecil kecil jadi lebih masuk ke dalam jadi di telinga itu lebih pokok nggak nggak gampang jatuh Oke untuk experience nya bisa dilihat di video selanjutnya Oke kita pasang ini karena ujungnya lebih kecil dibandingkan dengan earbud yang lainnya ini jadi lebih enak di telinga nggak sakit dan lebih kokoh di kanan kiri sudah saya pakai untuk play musik cukup disentuh satu kali dan untuk pause juga disentuh satu kali jadi cukup dengan sentuh ataupun usap satu kali untuk play dan satu kali kalau di tentu lagi itu pause Oke saya ingati dulu guys ya untuk ZNT sound bass plus ini kira-kira experience soundnya itu seperti apa apakah sesuai dengan judul dari produknya yaitu sound bass selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan nandang pokoknya di volume maksimal pun dia tidak pecah tidak segera kemudian untuk ribu nya juga cukup oke meskipun ya agak-agak kalem sih ribu nya itu enggak terlalu ngeces-ngeces banget tapi yang masih okelah masih adem didengarkan juga enggak-enggak terlalu kasar untuk ribu nya dan saya akui untuk desain earbud bagian dalam ini ini membantu banget guys jadi kalau saya pakai kece itu dia sering dengan sendirinya di longgar-longgar kemudian jatuh tapi kalau ini dia kokoh lancep di telinga itu diimbangi dengan bodinya yang lumayan besar jadinya lebih kokoh enggak gampang lepas apalagi akan enggak ada kabel ya guys jadi kalau sampai kita lagi jalan di suatu tempat yang mungkin bawahnya banyak sampah atau apa mungkin kalau jatuh kan sayang nanti susah untuk nyarinya karena ini tanpa kabel jadi ini lebih aman kalau dipakai untuk aktivitas juga oke dan untuk kontrolnya bisa disentuh begini satu kali satu kali atau digeser seperti ini juga bisa dia tetap sensitif untuk budget 400k nih cukup recommended apalagi diimbangi dengan fungsi powerbank yang ada di docking charge di ZNT Sound Bass Plus ini akan saya coba di paket bawaan di dalam box ini sudah dibawakan convertor dari micro USB to USB jadi ini bisa kita masukkan ke input micro USB nih mau kita pakai untuk fungsi powerbank Oke kalau sudah kita bisa menggunakan kabel micro USB untuk charging handphone seperti biasa kita masukkan kemudian dicoba kita hubungkan ke handphone untuk ngecas dan fungsi jadi dengan kapasitas baterai 3000 mAh selain bisa untuk charge airbag nya ini juga bisa digunakan untuk charge handphone jadi double function guys ya jadi ini bisa jadi powerbank plus earbud jadi kemana-mana dibawa oke banget 3000 mAh kalau untuk handphone standar ya lumayan lah bisa untuk 3 per 4 isi baterai tidak perlu bawa powerbank yang bayar berat karena ini cukup simpel kecil dan enak untuk dikantongin kalau powerbank kan mungkin bentuknya ada yang lebih gede atau panjang jadi dimensinya kalau dikantongin agak ribet kalau ini keren banget earbuds wireless plus powerbank ZNT Sound Bass Plus mantap oke guys demikian untuk unboxing dan review dari ZNT Sound Bass Plus jangan lupa subscribe like dan share guys ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh